Transportasi online memang dengan cepat bisa merebut hati banyak orang, khususnya mereka yang sering memanfaatkan jasa angkutan umum. Layanan online memberikan servis yang lebih praktis dan murah. Namun dibalik itu, ternyata transportasi online masih memiliki banyak polemik yang harus diperbaiki. Tercatat ada beberapa kasus angkutan online yang justru sangat merugikan baik bagi si pelanggan maupun si pengemudi. Kasus-kasusnya bahkan sampai viral. Dan dalam segmen on the spot viral malam ini, kami akan membahas 7 kasus angkutan online versi on the spot. Kasus pertama adalah kasus pesanan GoFood fiktif yang sangat mehebohkan akhir-akhir ini. Seorang pria bernama Julianto Sudrajat mengaku telah menjadi korban orderan GoFood fiktif. Selain sangat merugikan dirinya, hal ini juga merugikan para driver Gojek yang mengantarkan makanan. Pasalnya, makanan-makanan tersebut bukan dipesan oleh dirinya. Karena kasihan dengan driver yang telah mengantarkan makanan, awalnya pesanan-pesanan tersebut dibayar patungan oleh teman kerja Julianto. Namun kerap pesanan fiktif ini terus-menerus berdatangan, Julianto akhirnya menolak kiriman makanan-makanan tersebut. Tak belak, banyak driver online yang harus tepok jidat karena merugi. Menurut beritanya, teror orderan fiktif ini terjadi akibat adanya wanita yang patah hati. Namun hingga saat ini, wanita yang bernama Sugiyarti menyangkal meneror Julianto dengan orderan fiktif. Ia bahkan tidak terima namanya disangkut pautkan dalam masalah ini. Saat ini, kasus orderan GoFood fiktif ini masih diselidiki pihak kepolisian. 5 Juli 2017 lalu, seorang driver salah satu ojek online bernama Bapak Parno ditemukan sedang duduk linglung di sebuah gang daerah Cipinang, Jakarta. Menurut kabar beritanya, beliau kehilangan motor yang digunakan sebagai mata pencaharian setelah ditipu oleh penumpangnya. Beliau terduduk lemas karena motornya dibawa lari. Hal ini terjadi lantaran mengangkut penumpang yang tidak memesan lewat aplikasi. Diiming-imingin bayaran sebesar 50 ribu rupiah, Bapak Parno justru tertipu. Ironis, motor beserta STNK dan uang sebesar 2 juta rupiah untuk setoran dan kredit motor yang berada di boks motor, trut raib dibawa lari sang penipu. Saat ini Bapak Parno sedang melaporkan kejadian ini ke Polsek Jati Negara. Mei 2017 lalu, kabar tak sedap datang dari salah satu ojek online di mana tersebar percakapan driver ojek dengan seorang penumpang perempuan. Percakapan ini dimulai dari sang driver yang menyampaikan kekesalannya karena si penumpang menggunakan kode promo. Menurutnya, promo sangat merugikan pihak pengemudi karena hasil uangnya tak bisa langsung mereka kantongi. Rupanya percakapan tak selesai sampai di situ saja. Sang driver justru mengancam si penumpang jika menggunakan promo di lain hari dan malah meluaskan ancamannya dengan pelecehan seksual. Setelah diselidiki lebih dalam, ternyata oknum pelaku bukanlah driver yang sebenarnya. Pengemudi tersebut mengaku menjadi korban pencatutan nama oleh oknum yang tidak senang pada dirinya. Saat ini, masalah ini telah diselesaikan dari pihak pemilik transportasi online, pengemudi, dan penumpang yang dirugikan. Perselisihan antara pengemudi transportasi online dan konsumennya kembali terjadi pada Senin 19 Juni 2017 silam. Berdasarkan status yang ditulis oleh seorang netizen bernama Nitya, hal tersebut terjadi setelah dia memesan taksi online dari kota Kasablangka menuju lokasi tujuannya bersama sang ibu. Menurutnya, setelah berada di dalam mobil, sang driver mengemudi dengan ugal-ugalan dan kerap mengeluh karena jalan yang dilaluinya macet. Hingga akhirnya sang driver membentak Nitya, memarahinya, dan akhirnya Nitya dan ibunya dipaksa turun di tengah jalan. Kasus berikutnya terjadi pada Februari 2017 lalu. Seorang driver ojek online mendapat pesanan dari seorang wanita dengan tujuan Institut Teknologi Bandung menuju ke Baltos. Namun setelah bertemu dengan si penumpang, ternyata wanita tersebut meminta untuk diantarkan ke Baltos lewat jalan di luar rute yang seharusnya. Walau telah menolak karena diiming-imingi akan dibayar lebih oleh si penumpang, akhirnya sang bapak setuju. Selama perjalanan menuju Baltos, si driver harus menunggu si penumpang berhenti di tempat print selama satu jam. Setibanya di Baltos, ternyata si penumpang hanya melebihi bayarannya sebesar Rp3.000 saja. Sang bapak pun protes karena ia harus menunggu selama satu jam. Akhirnya si penumpang memberikan tambahan Rp5.000. Setelah itu, nasib naas harus ditelan oleh sang driver yang menjadi tulang punggung keluarga. Ia disespan oleh pihak pemilik ojek online karena pengaduan pemerasan terhadap penumpang. Wah, kasian banget ya pemirsa, bapak driver ini, kalian jangan begitu ya. Kasus berikutnya terjadi di Surabaya pada bulan Maret 2017. Pembunuhan terhadap driver mobil online bernama Denny Arisandi dilakukan oleh satu orang oknum TNI dan temannya. Mereka sejak awal memesan taksi online dengan niat jahat untuk menguasai mobil baru milik Denny. Menurut kronologis yang diakui dua pelaku, mereka membunuh Denny saat mobil melambat. Sadis, korban ditemukan tewas dengan 46 tusukan di sekujur tubuhnya. Tak hanya itu, mobil korban pun raib di bawah kabur pelaku. Kedua pelaku ini diancam dengan pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman pidana mati atau seumur hidup. Kasus terakhir terjadi di kota Tangerang, di mana seorang driver ojek online dibekuk aparat kepolisian Tangerang kota. Pasalnya driver berinisial NA ini merampas tas penumpang saat berhenti di tempat sepi. Korban Andriyawati mengalami luka-luka setelah aksi tarik-menarik tas dengan sang pelaku. Wanita yang kehilangan handphone, kartu kredit, dan uang tunai sebesar 2,5 juta rupiah melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian pada 1 Mei 2017. Dan pada 17 Mei 2017 lalu, pelaku dibekuk di kediamannya di Cepete, kota Tangerang. Setelah ditangkap, pelaku mengakut terpaksa melakukan karena masalah kesulitan ekonomi. Nah, pemirsa itulah 7 kasus angkutan online versi on the spot. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, baiklah masyarakat untuk tetap berhati-hati, terutama pada tindak kejahatan saat menggunakan angkutan online. Seperti, Memastikan 4 nomor angkutan online dan nama driver sesuai dengan yang tertera di dalam aplikasi. Meminimalisir pemesanan saat larut malam atau dini hari. Membawa alat pertahanan yang tidak melanggar hukum. Usahakan untuk tidak tertidur selama perjalanan. Tidak mengambil rute jalan yang tidak sesuai GPS di aplikasi atau yang tidak Anda kenal ya. Dianggap sebagai sebuah simbol kejahatan, calon arang membunuh banyak warga. Seperti apa kisah calon arang menyebarkan wabah dan mengalahkan para jawara ke diri? Apa yang membuatnya melakukan sebuah kejahatan yang tidak bisa diampuni banyak orang? Saksikan misteri seris calon arang sesaat lagi tetap di on the spot. Terima kasih telah menonton!